oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat datang kembali bersama saya muhammad isro oke kembali lagi di channel bismillah bisa sukses ya kawan-kawannya oke kawan-kawan sedikit saja disini saya akan menjelaskan sebuah tutorial bagaimana caranya mendaptarkan barang atau misalkan seperti mesin cuci, kulkas, tv, radio handphone dan lain-lain barang kita itu rusak misalkan ya contohnya kita ingin mendaptarkan buat service bagaimana caranya untuk barang-barang elektronik disini saya akan menjelaskan tata cara bagaimana cara melaporkan buat kunjungan service untuk misalkan mesin cuci oke contoh disini saya akan melaporkannya melalui email yang pertama ini saya jelaskan tentang melaporkan tata cara bagaimana cara kita melaporkan buat kunjungan service mesin cuci atau kulkas atau tv dan yang lain-lain ke brand panasonic oke oke ke brand panasonic untuk format emailnya bagaimana contohnya ini saya sudah tulis bisa dilihat ya nah ini saya sudah tulis ini ini LG ya saya ganti dulu panasonic oke nah ini contohnya untuk menaftarkan barang atau mesin cuci atau kulkas kita ke panasonic melalui email ya format tulisannya seperti ini contohnya ini selamat malam customer pair panasonic saya mau konfirmasi mesin cuci atau kulkas atau tv atau lain-lain punya saya atau mesin cuci saya rusak ya data saya sebagai berikut nah teman-teman disini tinggal masukkan saja nama teman-teman alamat teman-teman nomor telepon atau WA atau nomor telepon WA teman-teman terus model atau tipe mesin cuci atau kulkas atau tv teman-teman ya nah ini modelnya ini ada di belakang biasanya itu ada di belakang unit mesin cuci atau tv ya contoh misalkan kayak tv TH strip 32 G307G itu model ya kalau nomor seri beda dia serial number dan beda lagi kalau untuk nomor email email itu kebanyakan dipakai handphone oke nah terus sudah tahu model atau tipenya yang kita cari atau lihat di belakang model tv atau mesin cuci atau kulkas kita terus kita cek di tanggal pembelian kita kalau misalkan kita transaksi itu pasti dikasih setruk pembayaran ya kalau misalkan setruk pembayaran atau invoice nya itu misalkan kita beli barang mesin cuci panasonic tanggal 31 Desember 2019 nah untuk diperhatikan sekali lagi untuk masa garansi dari semua masing-masing brand itu ada yang 1 tahun ada yang 2 tahun ada yang 3 tahun dan ada yang 10 tahun bahkan nah disini perlu teman-teman lihat atau ketahui ya berlakunya masa garansi itu dari semenjak awal teman-teman melakukan transaksi barang tersebut di toko yang bersangkutan ya contoh tanggal 31 Desember 2019 itu udah masukkan hitungan masa garansi berarti kalau untuk panasonic ini misalkan 1 tahun berarti sekarang bulan Januari 2020 berarti masih ada garansi oke berarti dan perlu diketahui lagi untuk klaim garansi itu hanya berlaku untuk kerusakan fungsi saja tidak berlaku untuk kerusakan cacat fisik seperti tergores atau pecah terusak itu pihak brand biasanya tidak bisa melakukan atau mengaktififikasi garansi kita ya atau kita tidak bisa klaim kalau unitnya itu cacat fisik terkecuali misalkan contoh tipe tiba-tiba mati total atau tiba-tiba 2 pixel kalau untuk mesin cuci tiba-tiba tidak mau berputar untuk handbellnya itu bisa di klaim garansi kita oke nah ini tinggal masukkan saja tanggal pembelian kita dan terus ini sebutkan jenis kerusakannya kerusakannya itu misalkan mesin cucinya ini ya misalkan tidak mau berputar contoh tidak mau berputar berputar atau tipinya mati total ya atau mesin cuci atau tipinya mati total nah ini tadi modelnya kita bisa lihat yang untuk misalkan tipi misalkan TH32G 307G ini modelnya teman-teman sudah pasti ingat ya kalau teman-teman melihat video ini secara detail nah notenya ini notenya ini teman-teman bisa ketikan mohon dikunjungi atau tanggal misalkan kita mendaftarkannya itu sekarang misalkan tanggal 1 Januari mohon dikunjungi teman-teman bisa request mohon dikunjungi tanggal 5 Januari misalkan ya mohon dikunjungi tanggal 5 Januari 2020 misalkan contoh oke 5 Januari 2020 misalkan ya Januari 2020 sorry nah disini nah satu lagi dibawahnya mohon untuk dikunjungi buat service terima kasih nah disini tata cara untuk kita melaporkan kursakan barang elektronik kita melalui email seperti ini kata-katanya dan untuk email Panasonic ini saya kasih tau ya untuk emailnya nah ini dia tolong diperhatikan untuk emailnya seperti ini contoh ini saya tambah dulu nah ini dia ini kalau kita menulis email darinya ini misalkan ini alamat email saya kepada ini Panasonic nah ini bisa cc-cc itu untuk yang kita mau lampirkan email yang lain ya nah ini subjeknya apa misalkan kunjungan service ya nah kalau misalkan teman-teman baru beli baru beli mesin cuci prone loading ya prone loading itu biasakan pintu bukanya itu di depan ya tidak di atas itu kalau untuk mendaftarkan instalasinya ini atau servisinya ini tulisnya kunjungan instalasi ya mesin cuci prone loading prone loading prone itu kan di depan loading itu berputar berarti berputar di depan ya nah kayak gini atau kunjungan buat service tipi mati total dan lain-lain ya terkecuali ini fisik ya kalau fisik kita tidak bisa mengklaim nah tulis email kalau untuk emailnya contoh ini misalkan kita udah isi semua nih data kita tinggal semua ini kita tinggal pilih semua tinggal kita salin atau copy paste ya copy paste disini sorry tempel ya nah sudah data kita dimasukkan dengan benar lalu kita bisa kirim dan untuk alamat email panasonic teman-teman bisa lihat triple c atau ccc ad id panasonic dot com oke seperti ini nah kalau misalkan teman-teman mesin cucinya atau barang elektroniknya LG teman-teman bisa cari di google ya di google nah kita ketikan saja customer care LG ya oke nah untuk customer care LG ini dia bisa melalui telepon 14 0 10 atau chat online ya dan perlu diketahui untuk chat online nah ini ada layanan SMS juga ini Senin Sabtu jam 8 sampai jam 4 ya Minggu jam 8 sampai jam 3 nah ini bisa juga melalui WhatsApp kalau LG ya kalau chat online biasanya dia itu di ini ya maaf tidak maaf tidak ada operator yang sedia saat ini operasional live chat Senin Jumat jam 9 sampai jam 4 Sabtu Minggu jam 9 sampai jam 3 ini buat chat LG ya contoh chat LG yang sudah saya daftarkan ya nah ini contoh chat LG atau mendaftarkan kunjungan buat service chat LG ya seperti ini contohnya support chat dia kalau LG oke dan kalau mesin cuci atau TV kita Samsung kita bisa telepon melalui layanan telepon gratis 24 jam Senin sampai Sabtu ya nomor teleponnya ini saya kasih tahu nah ini dia nomor service Samsung gratis telepon ini teleponnya bisa dilihat 0800 001128 4 kali dan ini tidak dikenalkan biaya sedikitpun atau pulsa untuk menelepon biasanya dia ada opsi satu misalkan pilihlah bahasa inggris dua biasakan dia ini kendalanya mesin cuci satu terus di apa tiga kendalanya handphone empat kendalanya misalkan kulkas nanti tinggal pilih aja sesuai kendala kita yang ini kita mau daftarkan satu lagi untuk polytron untuk polytron itu ada nomor telepon customer care nya juga nomor customer care polytron gratis atau bebas pulsa contohnya seperti ini teman-teman kas polytron ini kita coba telepon ya kita coba telepon custom kita coba telepon nah contohnya seperti ini kalau untuk telepon-telepon yang bebas pulsa nah itu contoh untuk polytron bebas pulsa untuk Samsung ya nah ini nomor Samsung untuk Samsung seperti ini contoh seperti ini tempat tadi nah contohnya seperti itu ya kalau untuk ada lagi satu lagi untuk Philips nah ini Philips coba kita cek oke nah itu ya semuanya bebas bebas pulsa dan masih banyak yang lain ya teman-teman itu tempat sekali teman-teman ya dan terus kalau misalkan untuk elektrolux satu lagi elektrolux juga dia membutuhi alamat email ya kalau elektrolux nah dia seperti ini ya elektrolux marker elektrolux ya ini elektrolux ini kita bisa juga email untuk format emailnya seperti ini tinggal kita edit-edit aja ya ini panasonic atau untuk yang LG labset juga kita bisa edit seperti ini formatnya bisa dilihat ya ini formatnya bisa dilihat bisa dicontek ya ini saya editar dulu biar bisa dilihat oke oke dan untuk customer-customer care yang lainnya teman-teman gampang saja tidak perlu lepot memikinkan misalkan wah barang elektronik saya ini mau rusak ya atau sudah rusak ini bagaimana apakah saya harus telepon toko yang bersangkutan bisa saja kita telepon toko yang bersangkutan cuman biasanya masa garansi toko itu hanya dilaku 2 minggu dan selebihnya itu ke pihak brand masing-masing ya teman-teman caranya kalau kita misalkan tidak mau pusing kita ingin lebih mandiri kita bisa atau teman-teman bisa lakukan cara seperti saya ini dan untuk customer care customer care yang lain teman-teman bisa cari saja di google untuk semuanya oke teman-teman satu lagi untuk jenis mesin cuci teman-teman kalau untuk jenis mesin cuci prone loading dia seperti ini teman-teman nah ini ini jenis mesin cuci prone loading ini mesin cuci prone loading ini biasanya kalau kita baru pertama kali membelinya dia harus dibuka bautnya atau pengunci alat pemutar mesin cuci ini yang bulat ini dibaut biasanya di belakang dan harus dicopot biasanya itu ini kita bisa mendaftarkan secara gratis ke brand contoh ini brand sub kita bisa daftarkan dan untuk cara daftarnya bisa melalui email atau telepon caranya seperti yang tadi saya sebutkan nah bisa kalau untuk mesin cuci prone loading kita contoh ini untuk mendaftarkannya nah ini kalau untuk mesin cuci prone loading biasanya tulisan di subjeknya ini atau di terakhirnya ini jangan buat service ya ini biasanya mohon dikunjungi buat instalasi prone loading mohon dikunjungi buat instalasi mesin cuci prone loading loading oke kalau untuk misalkan mesin cuci jenisnya apa saja misalkan mesin cuci prone loading atau top loading yang punya teman-teman atau yang sudah lama teman-teman beli itu rusak tulisan di subjek sama terakhirnya ini jangan instalasi ya tapi mohon dikunjungi untuk service dan dijelaskan kerusakannya apa dan untuk ini apa mesin cuci prone loading yang baru pertama teman-teman beli itu harus kata-katanya itu instalasi mesin cuci prone loading ya teman-teman oke ya teman-teman ini jenis mesin cucinya biasanya dia untuk jenis mesin cuci banyak sekali contoh ini mesin cuci top loading nah ini top loading sorry mesin cuci top loading nah ini top loading ini jenisnya seperti ini di atas nah ini kalau untuk mesin cuci top loading dia tidak ada yang namanya instalasi karena dia tidak dibaut pemutarnya itu cara pasangnya mudah sekali ini di belakang ada selang ada selang nyambung ke keran tinggal pasang saja selang sambungannya itu ke keran ya nanti saya akan buat tutorialnya ya bagaimana tata cara membeli atau menyambungkan keran mesin cuci top loading yang baru saja kita beli oke nah kalau untuk mesin cuci yang dua tabung atau biasa mesin cuci biasa yang tidak otomatis modelnya seperti ini dan dia tidak ada instalasi sama seperti mesin cuci top loading bedanya ini bisa nyucinya ini tidak pakai toren atau air yang dikucurkan dari atas penyimpanan tabung di atas ke keran ini bisa saja langsung disiram pakai air ember ini yang namanya mesin cuci dua tabung ini yang manual dan ini tidak ada instalasi seperti mesin cuci front loading dia hanya masukkan saja selangnya ke keran atau sambungkan oke nah dan ini untuk model kalau kita ingin mendaftarkan kerusakan atau barang-barang elektronik kita biasanya pihak brand itu atau pihak customer itu meminta model supaya kalau misalkan jika tipik kerusakannya pada layar mati total supaya bisa membawa barang yang ingin diganti sesuai tipenya dan ini contoh modelnya ini contoh tipis model LC32L 4071 407i dan ini tulisan modelnya ini ada di belakang bodi tipinya tipi kita ya dan ini serial number ini dia biasanya itu untuk kunjungan sub itu biasanya kunjungan itu untuk tipis sub khusus tipis sub 32 itu bisa dikunjungi ke rumah ya oke nah ini perbedaan untuk handphone ya kalau untuk handphone ini ada yang namanya SN serial number ada yang namanya email ini email email handphone ya dan kalau untuk tipi dia hanya serial number ya dan laptop pun dia hanya serial number oke itu saja ya teman-teman tambahannya dari saya semoga dapat membantu ya oke dan untuk ini ya teman-teman ya apa satu satu lagi teman-teman jika kita mempunyai barang elektronik misalkan yang pecah itu bisa dikunjungi tetapi kita dikenakan cas atau biaya ya contoh misalkan TV kita panelnya atau layarnya pecah itu bisa kita dikunjungi contoh misalkan kita mau dikunjungi oleh pihak brand Samsung itu bisa saja kita mendapatkan tapi dikenakan biaya yang setimpal dengan kerusakannya ya dan untuk customer care customer care yang lain teman-teman bisa cari saja di google ya untuk semuanya customer care semuanya oke dengan saya Muhammad Isro apabila teman-teman kurang jelas mendengar informasi dari saya cukup komentar di bawah ya atau bisa di bawah ya jangan lupa klik dan subscribe video atau channel Bismillah bisa sukses supaya bisa terus maju dan memberikan informasi-informasi serta tutorial atau hiburan yang bermanfaat sekian dari saya Muhammad Isro wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh